Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Kukurang77 ya di pagi ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman buat teman-teman semua para subscriber dan para pemula saya akan berikan tutorial ya berbagi pengalaman cuma 4 menit saja semoga beranfaat ya ini motor pario ya 150 kasusnya habis kehabisan oli ya teman-teman olinya kering ya sehernya parah tadinya sering kabisan oli ya saya lepasnya tidak usah dicopot mesinnya teman-teman ya ini masih nempel di sasis cuma permainan kita angkat aja kalau mau ngambil bloknya cuman diangkat ya maka mesin akan bergeser jadi bloknya bisa diambil teman-teman jadi yang dicopot bau di shock packer belakang saja ya ini permasalahannya bunyi tak-tak-tak-tak kasar ya terus kompresi hilang teman-teman ya biasanya walaupun kehabisan oli tapi tetap motor bisa jalan kalau kita pancing oli di businya tapi di motor ini sudah tidak bisa jalan kompresi hilang ya ini sehernya teman-teman ya sehernya sudah parah ini sudah di quarter ya jadi pario 150 bisa di quarter ya tidak usah ganti blok ya ini seher yang barunya ini sudah di quarter sudah span ya kemudian yang bermasalah adalah di bagian alat dekompresinya teman-teman ya ini karena kemarin ini kering ya si nokon asnya kering banget jadi otomatisnya dia rusak ya dia otomatisnya error ya dengan ciri suara motor klatek-klatek-klatek gitu teman-teman ya makanya ini kita lepas saja ya kita potong kita gerinda alat dekompresinya ya ini tidak masalah daripada kita harus beli nokon as satu set kan lumayan mahal halganya ini nanti bisa di starter teman-teman tidak masalah ya ini tandanya kalau dekompresi bermasalah adalah di bagian selang ya buat penapasan di bagian filter itu keluar oli ya berarti ini itu alat dekompresinya bermasalah ya makanya kita potong saja kita gerinda gak masalah nanti akan bisa normal kembali ya ini alat dekompresinya disitu posisinya disitu teman-teman ya kita lepas saja kita potong sehingga tidak mengganggu di bagian templarnya tidak mengganggu di bagian pelatuk klatnya yang buka tutupnya tidak stabil ya karena alat otomatis dekompresinya sudah rusak dia tidak bisa balik kembali pernya sudah lemah dan di bagian otomatisnya sudah tidak berputar dengan semestinya teman-teman makanya kita lepas saja insya Allah akan normal motornya ya sekali lagi saya jelaskan ini buat teman-teman tidak usah buka mesin ya bukan karena saya malas ya ini karena harus ngejar waktu ya biar praktis saja jadi tidak usah dicopot mesinnya ya cukup kita naikkan seperti ini sasisnya ya jadi blok itu akan terangkat dan pemasangannya akan mudah ya seperti ini ini bisa dilepas bloknya ya ya headnya bisa dilepas jadi pemasangannya juga akan cepat tidak membuang waktu ya jadi seperti itu yang dicopot cuman baut shockpacker aja teman-teman ya agar kerjaan yang lainnya bisa kepegang dengan cepat jadi pemasangan akan cepat mudah ya semoga bermanfaat tutorial atau berbagai ilmu 4 menit ini wassalamualaikum warahmatullahi salam kuku irang mat selamat menikmati